Di dalam terkait dengan maraknya kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan sudi tur sudah bergabung pemerhani masalah transportasi dan hukum sekaligus mantan Kasubrit, Bit Gakum, Dit Lantas, Pol dan Metro Jaya Bapak Budianto Selamat malam Pak Budi Selamat malam, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi dalam sepekan terakhir ini tercatat sudah terjadi 4 kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan kariwisata pelajar atau sudi tur begitu ya Berbicara soal kecelakaan bus ini sendiri, faktor apa yang kemudian paling banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan? Apakah memang ini murni human error kah? Atau memang ada kendala teknis kendaraan? Ya, pertama bahwa memang akhir-akhir ini kan terjadi kecelakaan ya Kelakaan yang melibatkan anggota mumpis Dengan rombong dan sebagian itu Nah tentu kan cukup-cukup ini juga Kalau saya lihat dari beberapa kejadian yang ada Kita lemah itu ada pada pengawasan Yang jelas bahwa undang-undang luta dan lutan jalan Sudah mengatur secara eksplisif Bagaimana pertama Bahwa kendaraan yang akan dioperasi luka-luka Menaruh kelejalan Kemudian juga bahwa Konten itu dengan berkaitan masalah kelejalan Setiap anggota umum itu kan setiap 6 bulan Setiap 6 bulan sekali kan diadakan suatu kir Atau diberkala ini Apa ada saat itu diberkala Itu kan secara fisik itu dicat Dari mulai apa? Dari mulai apa? Dari mulai SITIM REM Kemudian Kemudian termasuk perlampuan Perlampuan dan sebagiannya Kemudian yang AB Di dalam Dari mulai Secara eksplis Sudah diatur bahwa Setiap pengumusi Kendaraan berkata Harus mematuhi Paham Mematuhi tentang Kata-kata berkata Yang benar Bagaimana misalnya Diatur dalam pasal 106 106 Beruntung 22 2009 Tangan lupa dan Bukan bahwa Setiap Orang yang mengubilkan Kendaraan berkata Dalam keadaan Bajak dan penuh konsentrasi Penuh konsentrasi Sini Tidak boleh Kemudian melakukan Suatu kegiatan-kegiatan Atau kondisi Yang bisa menurunkan Kemampuan itu sendiri Misalnya karena sakit Kemudian karena Lelah Mengantuk Kemudian menggunakan HP Terpengaruh Narkotika Alkohol Dan sebagainya Seperti apa yang Saya Berdengar Bahwa Kejadian yang ditumbangkan Pengakuan Sementara adalah Supert mengalami Ngantuk Nah inilah Karena Supert itu juga Mengalami HP Untuk istirahat Karena Anda mungkin Dipaksakan Yang sebagainya Padahal di dalam Undang-Undang Lutang dan Dukat jalan Kemampuan orang Untuk mengumumdikan Gendaran penutup Paling kelakuan 8 jam Setiap 4 jam Bisa istirahat Selama 30 Dan sebagainya Kita tidak tahu Nanti yang jelas Bahwa Dengan kejadian Masalah laka ini Saya ingin bahwa Penyitir akan melakukan Suatu penyitikan Kemudian juga Melakukan suatu Penyitikan Termasuk Pengumpulan Bukti Pemerintahan Saksia Dan sebagainya Untuk menemukan Menemukan Daripada Tersangkai Tersangkai Dikendiri Dengan Beberapa Kejadian Akhir-akhir Yang membahas Anggota Ini terutama Ada suatu Titel lemah Dalam Bidang Pengawasan Siapa yang Berlakukan Pengawasan Satunya Ada Pembangun Pemerintahan Yang bertanggung Di jawab Bidangnya Apakah itu Perhubungan Apakah itu Kepulisian Dari Dinas Perhubungan Bisa Bisa Melakukan Pengedakan Bagaimana Pelaksanaan Daripada Bis Tersebut Sudah Melakukan Kira Atau Belum Kemudian Perusahaan Tersebut Sudah Ada Jina Ada Jina Kepulisian Kemudian Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Rencek Termasuknya Termasuk Bisa Melakukan Pemerintahan Secara Gabungan Dengan Pihak Kepulisian Melakukan Suatu Melakukan Suatu Poraji Terhadap Kelengkapan Terhadap Kelayakan Dari Kendaraan Termasuk Bagaimana Kamiat Dari Pembangun Itu Sendiri Jadi Ada Beberapa Kendala Begitu Seperti Ada Dari Bagian Dari Kondisi Supir Tersendiri Kemudian Kendala Kendala Teknis Yang Kemudian Ujungnya Adalah Kelalaian Dalam Pengawasan Terkait Kecelakaan Bus Belakang Hari ini Menteri Perhubungan Juga Sempat Mengatakan Bahwa Akan Mengevaluasi Begitu Perizinan Bus Pariwisata Dan Juga Kualitas Sopir Apakah Sudah Tepat Menurut Anda Langkahnya Atau Memang Ada Hal Lain Yang Perlu Dievaluasi Untuk Mengurangi Terjadian Kecelakaan Di Kemudian Hari Ya Kejadian Ini Kan Sering Start Ya Harus ada Suatu Sanksi Sanksi Apa Sanksi Mungkin Perusahaan Yang Salah Bisa Dibut Pemburukan Dan Sebagainya Kemudian Dari Biar Penjidik Kami Menyarakan Tiga Kita Melakukan Penjidikan Secara Komprehensif Secara Luas Jangan Mungkin Hanya Berputar Kepada Mungkin Pemudinya Tapi Juga Pihak-pihak Yang Terkait Yang Diminta Ketan Juga Ini Merupakan Suatu Bentuk Tanggung jawab Juga Termasuk Mungkin Masalah Perusahaan Perusahaan S&K 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 Kalau Perusahaan Yang S&K 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 Kalau Perusahaan Sudah Memperlakukan S&K Disitu Sudah Ada Pegel Sendiri Kemudian Juga Ada Pelatihan Secara Rutin Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pencerahan Refresh Kembali Kepada Para Pengemudi Pengemudi Pada Saat Operasional Sudah Betul-betul Ready Termasuk Kendaraannya Saya Yakin Kalau Sudah Dibelakkan S&K Setiap Baris Itu Akan Dilakukan Pemerintahan Kendaraan Secara Rutin Termasuk Pembekalan Pelatihan Dada Pengumudi Sendiri Kemudian Bagaimana Menangkan Disiplin Pengumudi Supaya Ikut Bertanggung jawab Memiliki Dari Perusahaan Sendiri Karena Bagaimana Menangkan Tanggung jawab Dan Yang Lebih Bintang Bagaimana Paham Mengerti Tata Cara Benar Benar Mengaplikasikan Tata Cara Benar Benar Dijalan Karena Saya Menyimpulkan Bahwa Setiap Pembelian Ketelakan Pasti Diawali Jadi Pelanggaran Itu Sendiri Seperti Mengantok Sakit Pengaruh Mempengaruhi Alkohol Dan Sebagainya Itu Faktor Yang Mempengaruhi Tentu Perlunya Pengawasan Yang Sangat Ketat Baik Dari Pihak Pemerintah Dan Pihak Pengelola Seperti Sekolah Begitu Agar Kejadian Kejadian Tidak Kembali Terjadi Hukum Selamat Malam